Intro Melanjutkan kembali franchise X-Men Kali ini kita sudah sampai di penutup Trilogi Wolverine yang sudah lama kalian tunggu Capek bergaya, gak dapet pelanggan Ini dia, Logan Varian, here we go again Welcome to Rewatch Intro Film ini dirilis pada tahun 2017 Merupakan angsuran ketiga dan merupakan yang terakhir Dari trilogi Wolverine setelah X-Men Origins Wolverine Pada tahun 2009 dan The Wolverine pada tahun 2013 Terinspirasi dari alur cerita komik Old Man Logan Yang ditulis oleh Mark Miller dan Steve McNevin Film ini disutradari oleh James Mangold Dan dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Logan Dan X-24, Patrick Stewart sebagai Charles Xavier Daphne Keane sebagai Laura alias X-23 Boyd Holbrook sebagai Donald Pierce Steven Merchant sebagai Caliban Dan ada Richard E. Grant sebagai Dr. Rice Seperti biasa sebelum kita mulai Kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu Buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini Dan untuk merasakan cinema experience yang jauh lebih maksimal Mendingan buruan nonton langsung aja filmnya Di link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya Setelah itu lanjutkan kembali nonton Rewards kita kali ini Mengambil latar waktu cerita pada tahun 2029 Logan kini sudah mulai tampak tua Terbangun dalam kondisi mabuk dan acak-acakan di dalam mobil limusin Di saat sekelompok geng Meksiko mencoba mencuri ban mobilnya Setelah Logan meminta mereka untuk berhenti Salah satu anggota geng malah menembak dan membuat Logan tersungkur Seluruh anggota geng dibuat terkejut ketika Logan mulai bangkit Dan mengeluarkan cakar adamantiumnya Meski terlihat tidak muncul dengan sempurna Logan pun menghajar mereka dengan sadis dan membuat anggota geng tersisa lari terpontang-panting meninggalkan lokasi tersebut Usia Logan saat ini sudah lebih dari 170 tahun Dan tidak lagi menjadi petarung yang sama seperti dulu Kemampuan penyembuhan manusia supernya tidak sekuat dulu dan adamantium di tubuhnya Justru perlahan membunuhnya Akibatnya di tubuhnya terasa sakit dan kadang-kadang mengeluarkan darah Di era ini ras mutant sudah berada di ambang kepunahan Karena tidak ada lagi mutant baru yang lahir dalam 25 tahun terakhir Untuk melanjutkan hidup Logan mencari nafkah dengan menjadi pengemudi untuk layanan limusin di El Paso, Texas Dengan menggunakan nama lahirnya yaitu James Howlett Logan juga sering membawa peluru adamantium karena akhir-akhir ini Logan selalu punya niat untuk mengakhiri hidupnya Suatu hari Logan menunggu kliennya di sebuah pemakaman Tiba-tiba dia didekati oleh seorang wanita bernama Gabriela Lopez Dan mengaku kalau dia tahu siapa Logan dan berniat untuk meminta bantuan Namun Logan menolaknya Gak lama kemudian Gabriela pun pergi dan kelihatan menghindari seseorang Setelah itu seorang pria yang bernama Donald Pierce Yang merupakan kepala keamanan di Alkali Transigen Sebuah perusahaan bioteknologi Masuk ke limusin Logan tanpa permisi dan nyerocos banyak hal mengenai Logan Termasuk mengenai keterlibatannya dalam pembunuhan anggota geng yang terlihat di awal film Serta pekerjaan sampingan Logan sebagai penjaga Charles Xavier di perbatasan kota Pierce selalu memperingatkan Logan untuk menghubungi dirinya jika Gabriela kembali menemuinya dengan dalih Gabriela ini sudah mencuri sesuatu dari Pierce Logan lalu menuju ke Meksiko di sebuah bekas pabrik peleburan Dimana disana dia tinggal bersama dengan Caliban Mutantua yang mampu melakukan tracking dan menemukan lokasi mutant lainnya Caliban ini ditugaskan oleh Logan untuk ngerawat Charles Xavier Yang kini sudah berusia 90 tahun dan menderita demensia Penyakit otak degeneratif yang bisa membuatnya kejang Yang justru menghasilkan ledakan psionik Yang mengejutkan yang dapat melumpuhkan siapapun dalam radius jangkauannya Untuk mencegahnya Logan ini harus memberikan serum khusus untuk mengendalikan Charles Xavier Meskipun efeknya malah membuat Charles jadi pikun Sayangnya saat ini Caliban mengeluh karena Logan tidak membawakannya obat serum yang cukup untuk Charles Logan lalu berangkat setelah menerima pesan dari seorang penumpang untuk dijemput di sebuah motel Disana rupanya dia bertemu kembali dengan Gabriela Yang kali ini bersama dengan seorang gadis muda yang diakui sebagai putrinya Yang berusia 11 tahun dan bernama Laura Gabriela lalu menawarkan Logan uang sejumlah 50 ribu dolar Amerika Untuk membantu mereka menuju ke sebuah lokasi yang disebut dengan Eden di North Dakota Untuk meyakinkannya Gabriela menyerahkan amplop dengan koordinat yang tertulis di atas amplop tersebut Dengan uang senilai 20 ribu dolar di dalamnya Nah sisanya akan dibayarkan jika Logan telah membawa mereka sampai ke Eden Ternyata Gabriela ini adalah mantan perawat di Transigen Yang sedang dikejar oleh seseorang yang berniat merebut Laura Karena memang sedang butuh duit banget Logan pun menyetujuinya Lalu pulang untuk bersiap dan memberitahu Charles Bahwa impian mereka untuk pergi dan membeli kapal akan segera terwujud Namun ketika kembali ke motel Logan malah menemukan Gabriela sudah tidak bernyawa lagi Sementara Laura menghilang Logan lalu memeriksa ponsel Gabriela Dan menemukan bahwa rupanya Gabriela berniat mengiriminya pesan Untuk bergegas karena mereka sudah ditemukan Logan pun kembali ke markasnya dengan penuh tanda tanya Hingga dia dikejutkan setelah Caliban menemukan sebuah tas di bagasi mobilnya Tidak lama kemudian Pierce datang untuk mencari si pemilik tas tak bertuan itu Yang dipegang oleh Logan Namun tidak lama setelahnya Pierce pingsan setelah terkena lemparan besi dari Laura Charles pun dengan semangat menyambut Laura Sambil meyakinkan Logan bahwa Laura ini sebenarnya membutuhkan bantuan mereka Setelah Caliban diminta oleh Logan untuk membawa dan membuang tubuh Pierce Dia malah berbalik ditangkap oleh pasukan elite transigen yang bernama Rivers Yang berhasil menemukan mereka Rivers dan Pierce pun kembali ke pabrik untuk menangkap Laura Yang sedang asik menikmati serialnya Sementara Logan bersiap untuk membawa Charles pergi Logan lalu terdesak oleh Rivers dan Pierce Yang memerintahkan pasukannya untuk menangkap Laura di dalam ruangan Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan Dan Laura pun keluar membawa potongan kepala salah satu pasukan Yang berniat masuk untuk menyergamnya Bersiap menghadapi para pasukan dari transigen Laura mengeluarkan dua cakar adamantium dari kepalan tangannya Yang tentu saja membuat Logan tertegun Dan akhirnya ikut membantu bertarung dan kabur dari tempat tersebut Beruntungnya Pierce punya Caliban sebagai tahanan Yang dipaksa untuk melacak keberadaan Logan Logan lalu mencari petunjuk lain di ponsel Gabriela Dan menemukan video yang mengungkap bahwa Gabriela dulu bekerja sebagai perawat di transigen Di bagian Departemen Genetika Rupanya transigen ini berniat menjadikan Laura dan anak-anak lain Yang telah dibesarkan dengan DNA mutant untuk dijadikan sebagai senjata Sayang ponselnya keburu Lobet sebelum videonya selesai Mereka lalu mampir di sebuah tos serba untuk mengambil beberapa persediaan termasuk charger ponsel Di malam hari Logan kembali melanjutkan tontonan sisa video Gabriela Yang mendokumentasikan dirinya terlibat dalam eksperimen genetika mutant anak-anak baru Yang dipimpin oleh Dr. Xander Rice Menggunakan sampel DNA mutant yang sebagian besar sudah meninggal Mereka dilahirkan dari rahim wanita yang identitasnya dirahasiakan Eksperimen tersebut dianggap gagal karena sering menolak perintah Dan akhirnya dengan diperkenalkannya X-24 yang merupakan proyek terbaru mereka Maka anak-anak mutant ini terancam untuk dimusnahkan Beruntung Gabriela bisa membantu untuk mengatur mereka kabur dan berniat menuju ke Eden Sebagai titik yang paling aman untuk membawa anak-anak ini Di bagian akhir video Gabriela mengakui bahwa dia sebenarnya bukan ibunya Laura Karena sebenarnya Laura itu adalah anak Logan Mereka pun tiba di Oklahoma dan tinggal sementara di sebuah hotel Di sini Logan menemukan bahwa Laura rupanya suka membaca buku komik X-Men Pada saat menunggu mobil barunya sedang dikerjakan Logan menemukan bahwa koordinat ke Eden ternyata ada dalam komik Yang mana tentu saja ini dianggapnya sebagai sebuah lelucon Karena cerita dalam komik tersebut sebagian besar sudah direkayasa menjadi cerita fiksi Sekembalinya di hotel, Logan melihat ada begitu banyak river Dan tiba-tiba pada saat itu juga semua orang di sekitarnya menjadi lumpuh Yang berarti kejang-kejang Charles kambuh lagi Setelah berjuang cukup keras untuk menuju ke kamarnya Logan menemukan beberapa pasukan river Dan membunuh mereka satu persatu Lalu menyuntikkan serum ke Charles Hingga menghentikan kejang-kejangnya Ketiganya pun akhirnya bergegas kabur meninggalkan lokasi tersebut Di perjalanan mereka terlibat insiden dengan robot truk pengangkut Yang membuat mereka terpaksa membantu satu keluarga yang juga ikut jadi korban terhempas keluar dari jalur Dan kuda ternak mereka terlepas ke jalan raya Menggunakan telepatinya, Charles membantu mengembalikan kuda-kuda tersebut ke mobil pemiliknya Mereka adalah Will Monson, serta istrinya Catherine dan juga putranya Nate Sebagai bentuk terima kasih, mereka menawarkan makan malam bersama di rumah mereka Di tempat Caliban ditahan, Dr. Rice mendatanginya dan membujuknya untuk melakukan tracking Agar bisa mengetahui keberadaan Laura, Logan, dan Charles Xavier Sebenarnya, Logan ini pengen cepat-cepat berangkat setelah selesai makan malam Namun Catherine menawarkan mereka untuk menginap karena sudah larut malam Demi kesehatan Charles Xavier, Logan pun akhirnya setuju Tidak lama kemudian, Will menyadari bahwa persediaan air mereka telah dirusak oleh Ognum yang ingin merebut lahannya Dia lalu menyelidikinya ditemani oleh Logan dan segera memperbaiki kebocoran tersebut Di saat yang sama, Logan pun menghajar dan mengusir sekelompok preman Yang diperintahkan oleh perusahaan yang berniat untuk menguasai tanah Will Kembali ke rumah, Charles merasakan Logan masuk ke kamar Dia menangis memohon untuk bersabar menghadapi Laura yang tertidur di lantai di sampingnya Sambil mengungkap penyesalan atas apa yang telah terjadi setahun yang lalu Terungkaplah bahwa ternyata Charles Xavier mengalami kejang parah di Xavier School Yang mengakibatkan sebagian besar X-Men dan mutant yang lainnya tewas Tak disangka, Logan malah menikam Charles dengan cakar adamantiumnya Rupanya pelakunya ini bukan Logan, melainkan tiruan yang memang sangat mirip dengan Logan Dan dialah yang dimaksud dalam video Gabriela sebagai X-24 Yang kemudian menculik Laura dan membunuh Nate serta Catherine Setelah Logan dan Will tiba di rumah, Will akhirnya dihempaskan oleh X-24 Sementara Logan bergegas ke lantai atas dan menemukan Charles dalam kondisi sekarat Sementara di luar, River bersama Pierce dan juga Dr. Rice menunggu di dalam mobil Sementara Caliban dikurung dalam sebuah van Tidak lama kemudian, kelompok preman yang sebelumnya melecehkan Will menyerang X-24 Karena menyirah X-24 ini adalah Logan Dengan beringas, X-24 membunuh mereka semua Dr. Rice yang menjadi satu-satunya orang yang dituruti oleh X-24 mencoba menghentikan aksinya Sementara itu di mobilnya, Logan harus merelakan Charles yang mengembuskan nafas terakhirnya Caliban dari dalam van melihat Laura dalam bahaya Dia pun meledakkan dua granat yang membuat van tersebut meledak Membunuh dirinya dan membuat Pierce terhempas keluar dari van tersebut Tidak lama kemudian, pertarungan hebat terjadi antara Logan dan X-24 Logan yang terdesak dan tidak berdaya diselamatkan oleh Will Yang ternyata masih hidup dengan menabrakkan truknya ke arah X-24 Lalu menembakinya Will lalu mengarahkan pistolnya ke Logan Namun sayang dia kehabisan peluru Dan Will pun akhirnya ambruk ke tanah menghembuskan nafas terakhirnya Logan pun segera membawa Laura bersama dengan jasad Charles Kesokan paginya, dokter Rice dan krunya membersihkan tempat kejadian dan menyuntikkan serum ke tubuh X-24 Untuk membantunya agar bisa sembuh dengan cepat dan menenangkannya Logan pun mengubur Charles Lalu tidak henti-hentinya dibuat kesal karena mobilnya juga mogok Hingga dia pun akhirnya pingsan Saat terbangun, Logan menyadari dirinya berada di sebuah klinik Dokter memberitahu Logan bahwa dia tahu kalau Logan ini adalah mutant Dan dia ingin membantunya karena dia juga sadar bahwa ada mantium di tubuh Logan ini akan membunuhnya Namun Logan menolak dan pergi bersama dengan Laura Logan kemudian berterima kasih kepada Laura karena telah menyelamatkannya Dan tiba-tiba Laura berbicara untuk pertama kalinya dengan menggunakan bahasa latin Logan jelas bingung sekaligus bete kenapa dia tidak pernah mau bicara selama ini Dia memaksa Logan untuk membawanya ke Eden Karena mereka sudah janjian ketemu di sana Logan pun akhirnya bersedia tapi dengan dalih hanya untuk membuktikan bahwa Eden itu sebenarnya gak ada Dan hanya cerita rekaan dari komik doang Di markas transigen, Dr. Rice memerintahkan untuk menyimpan mayat Caliban untuk diteliti Dan di ruangan lainnya, Donald Pierce menemukan kemana tujuan anak-anak mutant tersebut kabur Melalui petunjuk foto yang disimpan oleh Laura Beralih kembali ke Logan yang akhirnya diderah kantuk berat Yang membuat Laura mengambil alih kemudi dan meneruskan perjalanan mereka Beberapa saat kemudian, Logan terbangun dan menyadari kalau dirinya berada di dekat sebuah tebing Yang mana inilah lokasi Eden yang sebenarnya Laura pun akhirnya bertemu dengan teman-temannya Lalu mengangkat Logan untuk naik ke atas tebing Agar bisa beristirahat bersama dengan rekan-rekan Laura Yang merupakan anak-anak mutant transigen yang dipimpin oleh Richter Laura dan Logan terbangun dari tidurnya akibat mimpi buruk yang sama Dimana Laura meminta penjelasan mengenai peluru yang ditemukannya Logan pun menjelaskan kalau peluru itu sebenarnya adalah peluru adamantium Yang selama ini dia simpan setelah dia kabur dari fasilitas Weapon X Peluru tersebut bisa membunuh mereka Anak-anak mutant ini pun lalu mengerjai Logan Dengan mencukur brewoknya pada saat dia tertidur Agar terlihat lebih mirip dengan penampilan di masa mudanya Richter lalu memberikan Logan upah sesuai dengan janji Gabriela sebelumnya Namun Logan akhirnya menolaknya Di malam hari, Logan memberitahu Laura yang sebenarnya lagi ngambek Mengetahui rencana Logan untuk segera meninggalkannya Secara emosional, Logan menjelaskan bahwa semua orang yang dia sayangi Yaitu Charles dan Caliban meninggal hanya untuk mengantarkan Laura Maka tugasnya hanya cukup sampai di sini Di pagi hari, Logan akhirnya terbangun Dan menyadari bahwa anak-anak mutant telah pergi meninggalkannya Richter sendiri menitip serum penyembuh untuk Logan yang mereka dapat dari transigen Sambil memperingatkan untuk tidak menggunakannya sekaligus Dari kejauhan, Logan akhirnya menemukan River Yang rupanya sedang mengejar Laura dan kawan-kawan Logan pun bergegas, berlari untuk mengejar mereka dan memperingatkan Serta berusaha melindungi mereka Satu persatu anak-anak mutant ini ditangkap Sementara sebagian lainnya memutuskan melawan Di tengah perjalanan, Logan yang sudah kepayahan memutuskan menggunakan seluruh serumnya Kekuatan Logan pun akhirnya kembali dan menghabisi satu persatu reverse Sayang, pengaruh serumnya rupanya tidak bertahan lama Pierce, Dr. Rice, dan rombongannya pun akhirnya tiba Dan menyadari kalau serum yang disuntikan oleh Logan telah habis Rice selalu mengungkapkan bahwa dia adalah putra dari salah satu pria Yang dibunuh oleh Wolverine Ketika dia melarikan diri dari proyek Weapon X Dr. Rice sendiri juga mengaku bertanggung jawab atas kepunahan mutant Berkat virus yang dikembangkan oleh transigen Yang meresap ke dalam persediaan makanan Lalu kemudian dikonsumsi oleh seluruh mutant Logan pun akhirnya menembaknya hingga tewas Lalu mengejar Pierce yang berusaha kabur Dan juga terluka akibat terkena tembakan dari Logan Dalam pengejarannya, Pierce berhasil membebaskan X-24 Hingga terjadilah rematch di antara keduanya Sementara anak-anak mutant berhasil melumpuhkan seluruh reverse Melihat Logan yang kepayahan, Laura ikut membantu menghadapi X-24 Di sisi lain, anak-anak mutant lain menggunakan gabungan kekuatan mereka Untuk membunuh Pierce yang berusaha melukai Logan Setelah itu, Rector menggunakan kekuatannya untuk membalikkan trek Yang berhasil menimpa tubuh X-24 Logan pun memerintahkan anak-anak untuk segera pergi sebelum X-24 bangkit kembali Karena sudah tidak berdaya, Logan pun akhirnya ditikam dan diseret oleh X-24 Lalu dihempaskan ke batangan pohon besar Laura sendiri memungut sebuah pistol dan memutuskan untuk menggunakan peluru adamantium Milik Logan yang dia temukan Lalu menembakkan peluru tersebut ke kepala X-24 Yang akhirnya berhasil membunuhnya Laura berusaha menyelamatkan Logan Namun luka Logan terlalu parah Sementara penyembuhan regeneratifnya sudah tidak lagi berfungsi Sambil menangis, Logan meminta Laura untuk secepatnya pergi ke perbatasan Agar mereka bisa terbebas Laura pun menangisi kematian Logan yang akhirnya dia akui sebagai ayah Anak-anak ini kemudian menguburkan Logan Dimana setelahnya, Laura membacakan sepotong naskah dari film Shane Yang dia tonton sebelumnya bersama dengan Charles Xavier di hotel di Oklahoma Sebelum meninggalkan makam tersebut Laura memutuskan untuk memiringkan salib di atas makam Logan hingga terlihat membentuk huruf X Yang mana ini sebenarnya merupakan sebuah penghormatan untuk Logan sebagai anggota X-Men yang terakhir James Mangold kembali menjadi sutradara untuk film ini Dan Logan menjadi satu-satunya film dari trilogi Wolverine yang memiliki rating R Yang mana sebenarnya ini sudah lama diidam-idamkan oleh para fans Karena kemampuan Logan dan keberingasannya ketika menghajar lawan-lawannya rasanya memang pantas untuk diberi label film dewasa Yang menampilkan begitu banyak adegan-adegan yang sadis akibat dari aksinya Ada satu kalimat yang sebenarnya paling pas untuk menggambarkan film ini Yang mana banyak yang mengkategorikan film ini adalah salah satu film superhero terbaik Tapi kalau untuk saya, film ini merupakan salah satu film terbaik yang kebetulan bertema superhero Rasanya tidak perlu narasi yang begitu panjang untuk menjelaskan bagaimana bagusnya film ini Cukup dengan kalimat itu Sekarang waktunya kita membahas mengenai beberapa detail dan easter eggs yang mungkin kalian lewatkan ketika pertama kali menonton film ini Kita mulai dari Donald Pierce Yang mana karakter ini sebenarnya berasal dari komik yang pertama kali dimunculkan dalam komik X-Men isu nomor 129 Yang dirilis pada bulan Oktober tahun 1979 Dia juga sering dikenal dengan nama lainnya yaitu White Bishop Yang mana di penampilan pertamanya tersebut dia diceritakan sebagai anggota dari Hellfire Club Dia sebenarnya bukan dari spesies mutant, melainkan human cyborg Yang mana dia menjadi cyborg setelah terinfeksi techno-organic virus Nah kemunculannya pertama kali ketika dia berada di mobil Wolverine tanpa diketahui Lalu menyebut kalau dia mendengarkan kabar mengenai sebuah kejadian Sekolompok gangster dihajar oleh seseorang Dengan jejak luka yang ditinggalkan mirip seperti Freddy Krueger Kalian sudah tentu tahu kemana arah dari referensi ini Yang jelas Wolverine dan Freddy Krueger memiliki kesamaan untuk cakar mereka Meskipun bahannya mungkin berbeda Berikutnya plat nomor kendaraan Logan yang bertuliskan WER 112 Bisa jadi ini merupakan referensi untuk komik Uncanny X-Men isu nomor 112 Yang dirilis pada tahun 1978 Yang mengingatkan kita mengenai ceritanya yang memang memiliki relevansi dalam film ini Nah di komik tersebut Magneto menemukan cara untuk mengubah seluruh anggota X-Men menjadi anak-anak Meskipun mereka tetap saja memiliki kecerdasan dan intelijensia dewasa Nah kebetulan dalam film ini kita diperkenalkan dengan anak-anak mutant Yang berusaha diselamatkan oleh Logan di akhir film Bukan hanya komik tersebut Plat nomor kendaraan ini juga bisa saja menjadi referensi untuk komik Wolverine isu nomor 112 Yang memang juga lebih mirip dengan plot filmnya Karena menggambarkan Wolverine yang dalam keadaan kesepian dan merasa bersalah Setelah hidup terpisah dengan X-Men Karena dia menjadi orang yang berpengaruh terhadap transisi Profesor X menjadi Onslaut Lalu ada sebuah easter eggs yang sekaligus menjadi callback ke film The Wolverine Yang kebetulan juga disutradarai oleh James Mangold Di persembunyian Logan di Meksiko Kita bisa melihat sebuah katana tergantung di dinding Untuk detail yang satu ini mungkin menimbulkan begitu banyak perdebatan Yang mempertanyakan kejadian ini berada di timeline yang mana Apakah berada di timeline yang sudah dihapus dari X-Men Days of Future Past Atau justru tetap menjadi lanjutan dari timeline yang sudah diribut Kalaupun ini tetap berada di timeline yang sudah diribut tersebut Itu berarti di timeline ini Logan juga diceritakan pernah berpetualang di Jepang Yang mungkin ceritanya sama seperti di The Wolverine Ketika Pierce memberikan Logan kartu nama Pierce selalu mengungkap bahwa dia sebenarnya bekerja untuk sebuah perusahaan yang bernama Alkali Yang jelas ini merupakan salah satu nama yang dijadikan sebagai penghormatan untuk Dano Alkali Yang adalah fasilitas Weapon X milik William Stryker Terungkap pula kalau dalam film ini Pierce menjadi pemimpin dari Rivers Yang mana juga berasal dari komik Merupakan tentara bayaran yang berupa cyborg Yang mana lengan dan tangan mereka terbuat dari logam Salah satu dari Rivers juga diperankan oleh mantan petarung MMA Yang bernama Christoph Sozinski Dia adalah salah satu anggota Rivers Yang sayangnya nasibnya cukup tidak baik setelah dipenggal oleh Laura di awal film Di sini kita juga menemukan salah satu karakter yang mungkin sukses mencuri perhatian Dia adalah seorang mutant albino yang bernama Caliban Menariknya karakter yang sama juga pernah dimunculkan dalam film X-Men Apocalypse Meskipun tidak begitu jelas apakah ini adalah karakter yang sama dengan karakter tersebut Hal menarik mengenai karakter ini Artnya di film sebenarnya merupakan kebalikan dari apa yang terjadi di komik Apocalypse Dimana dalam film Logan, Caliban malah dijadikan sebagai rekan kerja Logan dan Profesor X Namun dalam komik, Caliban justru menjadi Death Yang merupakan salah satu dari Fort Hoffman Satu detail menarik lainnya ketika Charles memberitahu Logan mengenai penglihatannya Mengenai Laura yang sebenarnya membutuhkan Logan Agar bisa bertemu dengannya dan rekannya di patung Liberty Sementara sebenarnya lokasinya adalah Motel Liberty Logan lalu menanggapi kalau patung Liberty itu sudah lama sekali Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia Yang mana sebenarnya ini merupakan callback langsung ke film pembuka X-Men Yang disutradarai oleh Bryan Singer Dimana diadegan puncaknya terjadi di patung Liberty Ketika Logan menyelamatkan Rook dari Magneto Lagi-lagi menimbulkan perdebatan Apakah ini berarti timeline Logan berada di timeline yang sebenarnya sudah dihapus? Sebenarnya nggak juga karena harus diingat Logan menjadi satu-satunya karakter di X-Men franchise Yang bisa mengingat kejadian yang pernah terjadi di timeline Yang sudah dihapus dan timeline sekarang Karena dialah yang bertime travel Sementara Charles Xavier bisa diasumsikan juga mengetahui Apa yang terjadi di timeline yang sudah dihapus Karena dia sebelumnya pernah bertemu dengan dirinya di masa depan Yang diperlihatkan dalam film X-Men Days of Future Past Melalui kekuatan telepatinya Charles juga mengungkap ketika Logan pertama kali ditemukan Sebagai seorang petarung kandang, Cake Fighter Yang mana jelas ini merupakan callback dari film X-Men pertama Dimana dia bertemu pertama kali dengan Rook Lalu Charles juga menyebut bahwa Logan pada saat itu merupakan seorang pecahantu narkoba Yang mana itu tidak terjadi di film X-Men pertama Kecuali kalau kita menghitung kebiasaannya mengkonsumsi cerutu dan mengkonsumsi alkohol Tapi sebenarnya ada satu titik dalam komik Dimana kejadian ini memang pernah terjadi Logan pernah menyalahgunakan obat-obatan setelah bebas dari program Weapon X Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan penyembuhan degeneratifnya Lalu pada saat berada di pemakaman Ada sebuah kuburan yang dari kejauhan bertuliskan nama Peters Yang dicurigai ini merupakan penghormatan untuk salah satu karakter yaitu Peter Maximoff Yang diperankan oleh Evan Peters Meskipun sebenarnya itu mungkin bukan makamnya Lokasi ini sebenarnya bernama Greenwood Symmetry Atau pemakaman Greenwood Nah dalam komik lokasi ini adalah lokasi yang populer untuk banyak karakter Termasuk disinilah dimakamkannya Shoe Storm Selain itu pemakaman ini juga menjadi sebuah memorial untuk mengenang pahlawan perang dunia kedua Yang mana itu adalah Captain America Dalam alur cerita di Ultimates Dalam komik tersebut Steve Rogers diakini meninggal Nah ada satu detail yang ternyata di salah satu batu nisan menuliskan nama Rogers Besar kemungkinan ini adalah easter eggs untuk alur cerita di komik tersebut Yang mana itu juga bisa berarti Steve Rogers di timeline film Logan ini sudah meninggal Lalu kita bertemu dengan Laura Yang mana codenamenya adalah X-23 Dia pertama kali ditampilkan dalam komik NYX isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 2003 Yang pada akhirnya menjelma menjadi Wolverine Dan itu diceritakan dalam komik All New Wolverine isu nomor 1 Yang dirilis pada bulan November tahun 2015 Sama dalam komiknya dia juga diberkahi dengan dua cakar adamantium di tangannya Serta memiliki cakar di kakinya Dalam adegan yang diceritakan oleh Gabriella yang terekam di ponselnya Memperlihatkan sekilas Laura menjalani eksperimen yang sama seperti yang dialami oleh Logan Dimana pada saat itu logam adamantium ditanamkan di tubuhnya Ini merupakan salah satu penggambaran yang juga pernah diceritakan dalam komik originnya Yaitu Innocence Lost Sementara video flashback lainnya terlihat Laura melukai lengannya Untuk mengetahui sejauh mana healing factornya Dan adegan ini juga pernah terjadi dalam komik originnya Yang visualnya dalam video flashback melalui ponsel ini Terlihat sangat mirip dengan cover komik NYX isu nomor 4 Kalau berbicara mengenai komik Alur cerita dari film ini sebenarnya terinspirasi dari Old Man Logan Ini juga sempat terdengar dari respon Logan Ketika Kaliban menyebut bahwa dia mengetahui kalau healing factor Wolverine Kini sudah tidak lagi berfungsi Logan menyebut bahwa itu benar I am an old man Nah berkaitan dengan referensi komik Salah satu poster yang disebar untuk promosi film ini Memperlihatkan Logan sedang menggendong Laura Atau X-23 Ini merupakan sebuah poster yang menjadi penghormatan Untuk cover komik Old Man Logan Yang terkait dalam saga Secret Wars Dan pada akhirnya kita berkenalan dengan Dr. Sander Rice Dia merupakan salah satu karakter yang berasal dari komik Nah ada salah satu easter eggs yang bagus Yang sempat ditampilkan ketika keduanya bertemu Dimana Xander Rice menyebut bahwa ayahnya pernah bekerja di proyek Weapon X Yang merupakan salah satu orang yang dibunuh oleh Logan Yang mana scene ini bisa kalian saksikan dalam film X-Men Apocalypse Tapi sebenarnya kejadian ini juga pernah terjadi di komik Dimana salah satu nama dari petugas Weapon X yang dibunuh oleh Logan adalah Dale Rice Dan inilah yang menjadi salah satu pemicu utama kebencian Xander Rice terhadap Mutant Salah satu upaya Dr. Rice untuk memusnahkan para Mutant adalah dengan menciptakan X-24 Nah karakter ini sebenarnya tidak ada dalam komik X-24 diceritakan merupakan kloningan sempurna untuk Wolverine alias Logan Kalau dilihat dari tampilan dan dari segi visual makeovernya X-24 ini terlihat menyerupai karakter Sabertooth Yang pernah diperankan oleh Liv Scraber dalam film X-Men Origins Wolverine Yang mana dia menggunakan kostum tanpa lengan Yang mana kostum ini juga memang pernah akrab dengan karakter Wolverine sendiri di era tahun 1980-an Nah sepertinya salah satu karakter yang berperan besar dalam penciptaan kloningan Wolverine ini adalah Mr. Sinister Yang mana ini bisa dihubungkan dengan SX Corporation Yang terlihat mengambil sampel darah Wolverine di post credit scene X-Men Apocalypse Mengenai penciptaan X-24 ini Dalam film Donald Pierce sepertinya tidak akan punya peran apa-apa dalam penciptaannya Atau dalam proyek eksperimennya Namun di komik Donald Pierce justru menciptakan tiruan Wolverine Yang ada dalam terbitan komik tahun 1991 yaitu Wolverine isu nomor 38 Di situ Pierce menciptakan robot yang menyerupai Wolverine sebagai bentuk jebakan untuk Wolverine sendiri Lalu di satu titik kita juga bisa melihat sebuah tag ikonik milik Logan Yang pernah terlihat dalam film-film X-Men sebelumnya Terutama dalam film X-2 X-Men United Ketika Dano Alkali akhirnya hancur dan bahkan membunuh Jean Grey Tag tersebut memiliki identitas nomor yang sebenarnya sama dengan tag yang terlihat dalam film ini Meskipun sebenarnya agak menimbulkan pertanyaan dari mana dia mendapatkannya Karena tag tersebut sebenarnya sudah dilemparkan oleh Logan ke William Stryker sendiri Yang mana adegan tersebut kembali terulang ketika Logan melemparkan tag tersebut ke William Stryker Dalam X-Men Origins Wolverine Pada saat mereka bersembunyi di sebuah hotel di Oklahoma Charles dan Laura terlihat asik menonton sebuah film yang berjudul Shane Yang mana film ini merupakan pemenang Oscar di era tahun 50-an Dan diakui oleh James Pangold film inilah yang menjadi inspirasi utamanya untuk membuat Logan Ditambah lagi di ending film Laura membacakan kalimat yang diambil dari film tersebut Namun narasi yang terlihat sangat mirip adalah pada saat terjadi konflik antara keluarga Munson Dan perusahaan yang berniat untuk menguasai lahan Munson Nah di film Shane, para petani juga memiliki konflik dengan beberapa pemilik tanah Yang mencoba mengusir mereka dari properti mereka Nah pada saat sedang asik menonton Charles memberitahu Laura bahwa dia pernah menonton film ini pertama kali di bioskop di kota asalnya Bioskop itu bernama Bioskop Esoldo Nah Esoldo ini memang merupakan sebuah bioskop yang berada di daerah Newcastle di Inggris Maka besar kemungkinan Sir Patrick Stewart ini memang benar-benar menonton film Shane ini di bioskop tersebut Pada saat Charles dan Laura sedang menonton film Shane di ruangan lain Logan terlihat sedang asik memeriksa buku komik yang dibawa oleh Laura Disinilah akhirnya terungkap kalau seluruh karakter X-Men yang pernah kita lihat di franchise ini Malah telah diceritakan dalam komik yang mana karakter didalami adalah mereka sendiri Nah komik yang diperlihatkan adalah Uncanny X-Men isu nomor 117 dan isu nomor 132 Dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 117 diceritakan bagaimana Charles Xavier pertama kali memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya Agar bisa menjaga hubungan baik antara manusia dan mutant Sementara untuk Uncanny X-Men isu nomor 132 memperlihatkan pertarungan ikonik yang terjadi antara Logan dan Donald Pierce Pada saat Logan, Laura dan Charles menginap di rumah keluarga Munson Laura terlihat begitu kagum dengan beberapa barang yang dimiliki oleh anak dari keluarga tersebut Yang mana sebenarnya disini ada begitu banyak easter eggs Ada beberapa referensi mengenai gerakan hak-hak sipil Seperti yang diperlihatkan dalam poster Abel Lincoln Yang menyeratkan pengaruh movement tersebut terhadap konsep film franchise X-Men secara keseluruhan Ada juga beberapa poster seperti band Deadcore yaitu Dr. Ecula dan All Shall Paris Yang menggambarkan bagaimana beratnya selera musik Nate Ironisnya nama Munson sendiri juga merupakan nama yang sama Untuk salah seorang jenderal yang juga bertanggung jawab atas program Weapon X dalam film X-Men Origins Maka bisa jadi hadirnya keluarga Munson ini merupakan sebuah redemption untuk nama Munson sendiri terhadap Logan Untuk para penggemar game terutama untuk game The Last of Us Ada salah satu adegan menjelang akhir film yang memperlihatkan ketika Laura dan Logan berada dalam perjalanan menuju ke Eden Dimana angle kamera menyorot Laura yang sedang menatap keluar Sementara Logan sedang kepayahan menyetir mobilnya Ini terlihat sangat mirip dengan salah satu adegan yang ada dalam The Last of Us yang sangat terkenal Berikutnya anak-anak mutant yang merupakan hasil dari program Transigen Semuanya adalah klon dari mutant lain dari franchise X-Men Sayangnya dalam film ini kita tidak bisa mengetahui nama mereka satu persatu Namun petunjuk yang paling jelas kita bisa lihat dari kekuatan mereka Dimana salah satunya memiliki kekuatan S Yang berarti dia mungkin saja merupakan putra dari Iceman Juga terdapat salah satu dari mereka yang mungkin saja merupakan putra dari Pyro Serta dari daftar case kita bisa mendapatkan nama dua di antara mereka yaitu Lizard Boy dan Pinecone Girl Juga ada kloningan dari DNA milik Christopher Bradley yang pernah muncul dalam X-Men Origins Dan merupakan bagian dari tim ex-kolonel William Stryker Dan pemimpin mereka bernama Richtor Yang sebenarnya merupakan karakter mutant dan juga anggota asli dari X-Force dalam komik Yang mana mutasinya bisa menciptakan gempa bumi Dalam adegan pemakaman Logan atau Wolverine terlihat salah satu anak-anak mutant memegang sebuah boneka atau action figure Wolverine Yang mana tentu saja ini merupakan referensi ke kostum klasik karakter ini Dan faktanya setelah sembilan film yang dilalui oleh Hugh Jackman sebagai Wolverine Tidak satu pun dari iterasinya yang menggunakan kostum spandex kuning klasiknya tersebut Sempat muncul harapan sih namun adegan tersebut dihapus dalam film The Wolverine Ini juga sekaligus berarti dalam film Logan ini karakter Wolverine sudah menjadi karakter yang begitu terkenal Dan bahkan sampai-sampai sudah memiliki merchandise-nya sendiri Nah yang menarik adalah penggunaan lagu Johnny Cash dalam film ini Yang tentu saja bukan merupakan sebuah kebetulan James Mangold pernah menyutredarai film biografi Walk the Line pada tahun 2005 Yang tentu saja menceritakan mengenai Johnny Cash Judul lagu Heard by Cash yang sebenarnya pernah dipopularkan oleh Nine Inch Nails Terdengar sangat cocok untuk film ini karena berhubungan dengan hidup yang penuh dengan depresi Rasa sakit dan sering mengisolasi diri Lirik dari lagu tersebut bahkan dimasukkan sebagai kutipan di cover komik Innocence Lost Yang merupakan buku komik yang menceritakan Origin X-23 Ada juga musik lain yang sempat kita dengarkan ketika Laura mencuri sesuatu di toko di pompa bensin Terdengar lagu I Got A Name dari Jim Crow Dia merupakan artis yang sama yang menyanyikan lagu Time In A Bottle Lagu yang pernah didengarkan oleh Quicksilver dalam adegan slow-mo ikoniknya dalam film X-Men Days of Future Past Nah itu dia beberapa detail-detail menarik yang bisa kita temukan dalam film Logan Yang baru saja kita rewatch Adakah salah satu yang antaranya menjadi detail favorit kamu Atau mungkin ada detail yang ketinggalan yang tidak sempat kita bahas dan kalian ketahui? Silahkan jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Variant Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community It's time I will sign out My name is Seika Stay safe And until next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax